Saudara, Anda tidak menyangka di gang seperti ini, kecil, di kawasan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya akan masuk ke dalam gang, tapi saya ingin menemukan seorang yang mengklaim telah menemukan mengubah air menjadi bensin alias bahan bakar. Bagaimana kemudian temuan itu? Benarkah? Seperti apa? Saudara, saya akan mengulik, mengupas temuannya eksklusif di Aiman. Saya akan masuk ke dalam, ini gang memang, dan Anda tentu tidak menyangka di ujung gang ini ada sebuah rumah yang mobil pun tidak bisa masuk ke dalam, saudara. Tapi saya mendengar, ada temuan hebat di dalamnya. Kudus saya, saudara, eksklusif. Pak Arianto Misel. Betul, Pak. Wah, luar biasa. Saya senang ketemu dengan Bapak Aiman, Kompas TV Jakarta. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin, amin. Pak Arianto-nya adalah penemu air jadi bensin bahan bakar. Benar ya, Pak? Betul, betul, Pak. Benar, Pak? Benar. Saya kok gak yakin. Benar sekali. Boleh saya lihat, Pak? Siap, silahkan. Kebetulan ada personil prajurit militer dari Koramil ini, Pak. Oke, baik-baik. Koramil lemah, Abah. Oke, baik-baik. Jadi, ini produknya, Pak? Betul. Betul, ya. Ini air? Air. Diisinya dibuka dulu? Kalau ngisi di sini. Oh, di sini. Oh, tangki-nya di sini? Nah, ini tangki. Oke. Ini satu liter lah sama isi ini. Ini satu liter kurang lebih. Oh, ini peralon biasa? Iya, peralon biasa. Yang buat ini, apa? Iya. Bag mandi. Oke, masukin air ke sini. Air ke sini. Iya. Dan berkatalis juga. Dan katalisnya bukan pada umumnya yang semua orang pakai. Jadi, saya membuat katalis juga. Katalis sendiri. Katalis itu untuk? Katalis itu untuk memudahkan untuk memecah A2O-nya tadi. Oke, ada prosesnya lagi. Ada prosesnya. Katalisator itu, ya? Iya. Oke. Air apa aja, Pak? Air yang kita minum? Airnya harus air yang sudah terbebas dari kandungan logam berat. Oh, air murni? Air murni. Air murni ada juga yang bisa kita minum, kan? Oh, ada. Yang dijual di pasaran. Betul. Beberapa merek. Artinya air murni harus dibersihkan dulu logam-logamnya. Betul, logam berat dipisahkan, baru bisa dipakai untuk ini. Jadi, mudahnya itu mungkin air buat tambahan aki itu bisa juga, ya? Bisa juga. Atau air yang sering ada dikatakan sebagai air hasil reverse osmosis. Betul. Air O. Air O. Kalau air biasa nggak bisa? Harus dimurnikan dulu. Sebetulnya bisa juga, cuman nanti setelah dia terbakar oleh anoda dan katoda, dia akan, dia... Sisa logamnya tadi? Ah, logamnya akan ngumpul di sini, akhirnya lumpur jadi macet. Oke. Saya mau tanya, Pak. Yang dimasukkan ini satu liter? Iya. Satu liter pede amat, bisa berapa kilo? Empat minggu yang lalu, udah sebelum ini puasa, itu saya coba pakai miu dari Sirbon, ini lemabang, sampai ke Semarang, Tugu Muda, balik lagi. Berapa kilo berarti kira-kira? Itu kurang lebih 450. 450, ya? Pas persis ngisi ini penuh semua. Jadi satu liter kurang lebih. Beneran? Bukan bener lagi, ini dua rius kalau cerita serius. Saya mau tanya kalau gitu ke Pak Sutami. Pak Sutami kan ini gunakannya udah berapa lama, Pak? Udah guna dua minggu. Dua minggu, Pak? Dua minggu, keliling-keliling kan pasti setiap hari ya, Pak? Iya. Kan Bapak Babin saya pasti, masuk luar, masuk kampung, dan lain sebagainya. Udah ngisi berapa banyak, Pak? Kalau ngisi untuk ini sebaru satu kali pengisian. Berapa banyak itu airnya? Seratus mili. Seratus mili? Iya. Satu gelas kurang lebih, Pak? Satu gelas? Seratus mililiter? Dua minggu gak ngisi-ngisi? Belum. Jadi seratus mililiter ini dua minggu? Dua minggu, iya. Gak ngisi? Gak ngisi. Tapi ini masih ada bensin ya, nih? Masih ada. Masih ada bensin. Jangan-jangan nih, yang pakai bensin. Ah, posisi ini ada. Oke. Posisi off ini. Keren posisi off ya. Ini udah selalu posisi off, nih? Iya, iya. Ini off ya, betul, ya? Iya, iya. Kenapa kemudian tidak dimatikan bensin supaya jadi backup? Iya, barangkali ini alatnya ada trouble. Iya. Nah, jangan sampai ngedorong, kan, gitu, ya? Oke. Nah, ini baru dibuka. Oke, jadi backup bensin tetap ada. Tapi bensin ditutup? Ditutup. Selalu ditutup. Sama sekali, bener, Pak? Gak pakai bensin, ya? Iya, sama pakai bensin. Pernah macet gak alatnya? Sementara gak ada kendala. Dua minggu ini gak pernah ada kendala. Oke. Saya boleh nyalain ini? Mau nijin, Pak? Iya, boleh. Pak, saya boleh ikut sama Pak Tami? Siap, siap. Pak Kapten Sarmen, ya? Oh, ini udah muter, nih. Udah getar, ya, Pak? Udah. Gak nyetrum, kan, Pak? Enggak. Saya nyalain, ya. Coba, ya. Walaupun digas, tetap enggak lebih boros. Tenaganya sekarang. Tenaganya sekarang.